Hai hai teman-teman jangan lupa untuk selalu jaga prokes protokol kesehatan dengan jaga jarak rajin cuci tangan dan wajib pakai masker lapis dua di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang produk yang murah meriah lagi selalu ya murah lagi murah lagi harus disini harus review produk yang murah-murah karena apa gue juga suka produknya murah-murah apa produknya jadi gue punya kurang lebih lima produk dari brush of kita langsung ajakan videonya oke 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 jadi produk brush of ini gue kurang lebih punya lima ya yang pertama adalah ini temen-temen eyeshadow palette 12 warna oh my lord all kinds of eyeshadow ya name it semuanya ada di brush of 12 warna eyeshadow palette ini karena warnanya vibrant figmented powdery bener-bener lembut warna putihnya yang pun keluar banget apalagi powdery nya iya juga sih gitu ya gue ambil dulu warna-warnanya itu shimmer semua Oke jadi gue ambil warna yang paling matte paling matte karena memang cuma satu warna matte gue ambil warna matte aja oke ya terus dia bisa diblend belum tahu kita lihat oh my god vibrant and pigmented oke temen-temen ini yang gue bilang vibrant jadi si blingnya itu keluar gitu loh set enggak perlu pakai concealer buat bikin warnanya bisa keluar oke jadi wala gini doang udah bagus banget di sebelah sini karena aku takut dia belepotan ke mandrusi mandrusi teman-teman pulpen eyeliner ya teman-teman warnanya hanya warna hitam ini dia apakah si brush of ini bakalan mengalahkan eyeliner jagoan gua dari ini Dira sekarang gua mau coba dan kita miring dulu kenapa ini sih oke miring ambil ujung saya kencok bener-bener I can talk agak susah teman-teman ya untuk bisa aplikasinya karena dia sedikit kering tapi ada tapi nya enggak takut bleber kalau midira itu lumayan kayak ada takut-takut gitu loh bakal bleber kalau ini enggak ya oke gini aja lah ya eyelinernya jadinya panjang not bad dan kalau menurut pendapat gua nasli dia buat kalian pemula itu bakal bisa bantu kalian bikin garis yang bener-bener knit gitu alias rapih ya teman-teman karena kalau untuk midira itu dia salah dikit udah langsung kecoret gitu loh karena dia terlalu nyata gitu loh jadi bisa kalian lihat aja ya ini midira hitam banget gitu jadi lebih ke orang yang bener-bener bisa hati-hati banget ya untuk ensel alias midira dan untuk brasef ini oke banget kalian bisa lihat dia nggak bleber pastinya itu terus tuh jadi untuk ngoreksi itu dia oke banget gitu loh teman-teman jadi berkesan sih bagus-bagus-bagus teman-teman oke dalamnya warna putih ya teman-teman jadi gua pakein udah bisa belum ya kita coba kita coba aja ya terus 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 ingat dalamnya seperti ini ada batch number seperti biasa ada expiry date-nya sampai 2024 harganya 37724 rupiah warna yang gua beli 03 merah banget satu kali oles oh my god ini bagian bawahnya berantakan aku mau rapiin dulu bentar oke udah selesai semuanya dan suara alam sudah mulai terdengar dengan jelas karena udah mulai malam sekarang udah jam 7 ya jadi udah siap-siap harus masak untuk makan malam dan khas dari awal mulai dari eyeshadownya bagusnya pake banget dengan harga yang terjangkau pigmented bateri iya vibrant iya udah gitu powdery cuma masalahnya di powdery-nya aja jadi kalo untuk pake produk peribra soft ini jangan lupa untuk di tab dibuang excessnya baru di blend intinya penggunanya harus hati-hati next ke eyeliner pencilnya eyeliner pencilnya juara banget jadi kalo kalian pake eyeliner pencil ini pada saat kalian bikin winged liner itu udah gak perlu hati-hati lagi tinggal tarik dari uji sini terserot gini tinggal bikin segitiga itu sangat amat bisa pake bra soft ini juara terus udah gitu untuk lemnya ya temen-temen ini setelah total penggunaan oke gua harus lihat lagi ya jadi seberapa tahan jadi untuk lem bulu mata dari bra soft ini gak terlalu bisa gua rekomendasikan tapi bukan berarti dia jelek banget enggak dia hanya perlu bener-bener dibikin tacky atau dibikin bener-bener lepas banget pada saat ditemplokin ya ke bulu mata kita karena kalo tidak tepat itu bakalan agak sulit jadi kayak lepas-lepas terus gitu loh kadang-kadang jadi aduh bikin kesel gitu loh cuman ya istilahnya dengan harga yang terjangkau ini menurut pendapat gua lemnya juga oke temen-temen dan yang terakhir adalah lipsitnya ya tadi perasaan ada lima ya Iya karena gua mau dedikasikan pensil brow nya di satu video aja pengen bahas sendiri gitu loh karena terjangkau udah gitu three in one oke balik lagi ke lipsticknya lipsticknya parah sih walaupun klaimnya lipsticknya ini made ya tapi dia bener-bener nyaman banget bukan tipe matte yang bikin kering di bibir dia lebih ke matte yang matte medium matte mungkin ya atau velvet matte ya boleh gua bilang velvet matte hmm ya karena di bibir itu dia nggak bikin kering nyaman sangat amat kayak nggak kerasa pakai lipstick tepatnya ya jadi gua penasaran nih untuk lipstick dari brush of ini gua pengen beli yang warna lainnya karena honestly lipsticknya bagusnya pakai banget ya teman-teman dan overall menurut pendapat kalian gimana hasil dari makeup look gua kali ini dan honestly brush of ini bisa dibikin buat tampilan I look akat bener nggak sih biasanya untuk akat nikah itu itu kan kalau Sunda ya bisa pakai baju putih gitu kebaya putih terus udah pak apa ya istilahnya konde ya apa sih bahasa bahasa bagusnya udah udah pakai riasan rambutnya juga gitu cuman masih sederhana tampilan I looknya kayak gini setuju nggak sih gila cuma pakai palette eyeshadow yang harinya cuma Rp26.000 tapi bisa sebagus kayak gini keren banget lipsticknya juga enak banget nyaman banget liner pennya bagus banget ya cuman kalau lem sih ya senang-senang aja tapi overall rekomendasi buang dan tunggu di next video untuk brow pencil dari brush of nya jadi segitu dulu ya temen-temen review gua tentang produk dari brush of ini yang keren bagus banget juara sampai kita ketemu lagi di video gue selanjutnya dan yang banyak itu videonya jangan lupa untuk di like ya videonya subscribe channelnya aktifin notification belnya dan jangan lupa bagai jangan lupa untuk selalu di share di platform sosial media lainnya yang kalian punya sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya bye enjoy ya